Barcelona berhasil mengalahkan Celta Vigo dengan skor 1-0. Gol Barca dicetak oleh Pedri di menit 17. Walau Barcelona menang, kritikan menerpa Xavi Hernandez. Terkait tentang permainan Barcelona. Kalau kita bicara tentang Barcelona, nggak bisa hanya sekedar menang. Tapi harus bermain dengan bagus dan cantik. Seusai pertandingan, Xavi Hernandez dan Pranky de Jong katakan, di babak kedua, permainan Barcelona mengalami penurunan sehingga pemain-pemain Barcelona menderita. Kalau kita bicara di babak pertama, oke, Barcelona bermain seperti biasanya mampu menguasai pertandingan, teman-teman. Nah, memang apa yang terjadi di babak kedua di video ini akan aku bahas. Sebelum kita bicara lebih jauh, teman-teman, ada salah satu statement yang menarik disampaikan oleh Xavi Hernandez. Seusai pertandingan Barca menghadapi Celta yang menjadi headline di mancanegara, ya teman-teman, di luar negeri. Apa itu terkait tentang Lewandowski? Di pertandingan ini, seperti yang kita ketahui, Lewandowski tak mampu ciptakan gol. Di sini, Xavi seolah-olah sebagai juru bicara Lewandowski, Xavi katakan kepada media bahwa Lewandowski prostasi. Nah, mengapa prostasi bahwa pemain-pemain Barcelona nggak mampu menemukan solusi bagaimana? Mengalahkan permainan Celta di babak kedua, ya secara khusus, ya teman-teman. Nah, yang menariknya dari pernyataan tersebut, Xavi kan pelatih Barcelona. Xavi kan yang memimpin semua pemain Barcelona. Nah, seharusnya Xavi lah yang menemukan solusi bagaimana cara mengalahkan permainan Celta Vigo di babak kedua. Memang apa yang terjadi di babak kedua bagi Celta Vigo? Celta Vigo belajar dari situasi babak pertama. Di babak kedua, Celta Vigo melakukan adaptasi, melakukan beberapa perubahan, dan tentunya mengambil inisiatif untuk melakukan penekanan ke permainan Barca. Sedangkan Barca nggak banyak melakukan perubahan dari babak satu sampai dengan akhir babak kedua, teman-teman. Oke, sebelum kita bahas jalannya pertandingan, kan sempat kemarin pertandingan Barca menghadapi Inter penuh kontropersial terkait tentang beberapa keputusan dari Wasid. Nah, ini sudah aku bahas di Twitter, ya teman-teman. Satu hari sebelum pertandingan Barca menghadapi Celta Vigo. Di situ, dengan tegas, Xavi dan Barcelona memutuskan untuk tidak mengajukan keluh kesah banding kepada UEFA terkait tentang keputusan kontropersial Wasid yang memimpin Inter menghadapi Barcelona. Dan ini, tentunya pada saat menghadapi Inter, Barcelona di Champions League kemarin, teman-teman, kan banyak tuh. Di media, oknum-oknum sporter menyebutkan Wasid curang ini, itu gila, ini, itu, ini, itu. Nah, di momen ini, tim yang teman-teman dukung, yaitu Barcelona, putuskan tidak mengajukan banding. Artinya, Barcelona dan Xavi Hernandez menerima terkait tentang apa yang terjadi di pertandingan Inter menghadapi Barcelona. Ingat, teman-teman, kalau misalnya satu tim merasa dirugikan oleh Wasid, itu ada jalurnya untuk melakukan protes. Dan di momen ini, Barcelona tidak mengambil jalur untuk melakukan banding ataupun protes terkait tentang keputusan Wasid di pertandingan Inter menghadapi Barcelona. Nah, jadi clear, ya teman-teman, ini jadi bahan pembelajaran juga ke depannya. Oke, dibilanglah Wasidnya curang ini, itu. Kalau misalnya tim yang teman-teman dukung, nggak mengajukan banding, kan sama aja bohong. Kan seperti itu istilah katanya. Oke, kita lihatlah nanti bagaimana Xavi ke depannya terkait tentang Wasid. Karena kalau kita bicara dari sisi grace route, ya teman-teman, di Lama Siap, diajarkan, ditekankan untuk nggak usah terlalu memprotes apa yang dilakukan Wasid. Nggak usah terlalu mengardik, dalam tanda petik, mengolok-olok keputusan Wasid. Kita fokus sama permainan kita. Dan memang cukup aneh juga bagi Barcelona, akhir-akhir ini terlalu concern ke Wasid, bukan ke permainan. Dan itu dipokuskan, dibalikkan lagi oleh Xavi Hernandez. Di akhir-akhir press court-nya sebelum pertandingan Barca menghadapi Salta Vigo. Dan ke depannya, kami Barcelona akan fokus ke permainan. Nah, itu artinya Xavi pun tahu tuh. Mungkin pada saat Inter menghadapi Barcelona, tensinya tinggi. Ya, jadi kata-kata entah apa-apa disampaikan Xavi. Salah satu yang gila dia katakan kepada keputusan Wasid. Keluarlah statement tersebut. Oke, kita masuk ke line-up kedua tim. Barca di atas kertas gunakan pola 1-4-3-3. Stegen di belakang, 4 back di belakang. Ada Balde, Vique, Alonso, Alba. Ada beberapa pemain yang cedera. Bellerin, Aroho, Kounde. Ya, mempengaruhi. Suka tidak suka. Kemudian, 3 pemain di tengah. Gavi, Busquette, Pedri. Pemain depan, Torres, Lewandowski, Ravinha. Sedangkan Salta Vigo gunakan pola 4-1-3-2. Seperti biasa, pada saat Barcelona melakukan penyerangan, bentuk pola penyerangan Barcelona itu menjadi 2-3-2-3 ataupun 2-3-5. Sedangkan Salta Vigo tanpa bola itu gunakan pola 4-4-2, teman-teman. Barcelona kesulitan untuk bisa bermain dari sektor tengah. Kerap akhirnya dibawa ke sektor kiri ataupun ke sektor kanan. Inilah yang sudah aku bahas beberapa waktu yang lalu selalu aku kaitkan akhir-akhir ini permainan Barcelona bersama Xavi dengan permainan Pep Guardiola bersama Man City. Nah, ketika kita bicara tentang permainan kedua tim tersebut, ada sisi yang berbeda dari sisi progresifnya, cepatnya, sirkulasi bola dari permainan kedua tim. Kalau kita bicara tentang Man City, teman-teman, passing, gerak, passing, gerak, passing, gerak, passing, gerak, passing, gerak, passing, gerak, passing, gerak. Sedangkan kalau kita bicara tentang Barcelona menghadapi Celta ini, teman-teman, ada yang sudah diberikan passing, diam. Tidak melakukan pergerakan membentuk lagi shape triangle ataupun shape segitiga. Mengapa itu bisa terjadi? Inilah ya, terkait tentang salah satu hal yang mempengaruhi sistem permainan tanpa mengurangi rasa hormat untuk pemain belakang ataupun pemain depan. Yaitu 3 gelandang dari Barcelona. Kalau kita head-to-head kan, kita komparasikan dengan 3 pemain gelandang Man City bersama Pep Guardiola. Nah, untuk momen ini secara ya, secara kreativitas di pertandingan Barca menghadapi Celta ya, secara kreativitas memang luar biasa gelandang-gelandang dari Man City. Pergerakannya dinamis bagaimana permainan posisi. Nah, ini juga sebenarnya sudah disampaikan oleh Xavi Hernandez, di awal-awal ia bersama Barcelona. Dia bingung, kok Barcelona sekarang nggak tahu itu permainan posisi bagaimana? Pemain-pemain Barcelona ya, teman-teman. Nggak tahu permainan posisi. Permainan posisi itu bagaimana? Yang sudah kita sebut beberapa waktu. Kuantitatif, kualitatif, posisional. Ada beberapa pertandingan, tahu bagaimana cara memecah pertahanan lawan lewat permainan posisi? Ada di pertandingan-pertandingan tertentu, contoh di pertandingan Barca menghadapi Celta, permainan posisi agak sulit dilakukan. Nah, artinya di sini apa? Kekonsistenan pemain tersebut untuk bisa bermain menjaga ritme permainan tersebut terus di track yang lurus. Nggak lagi belo-belo, tapi stabil, teman-teman. Pep bersama Man City sudah mendapatkan hal tersebut. Itu juga di aminkan oleh Arteta. Pelatih Arsenal sekarang, teman-teman, usai Arteta menghajar Liverpool. Ketika ditanya kepada Arteta, apakah Arsenal sekarang ini sudah sama seperti Man City? Dijawab Arteta, belum. Mengapa belum? Karena Pep bersama Man City konsisten 5 tahun terakhir. Kita bicara konsisten, ya, teman-teman. Konsisten. Itu sangat penting ketika kita bicara di kompetisi. Sedangkan Arsenal masih pelan-pelan ingin mengikuti jalur tersebut. Jadi, di sini, teman-teman, ya, memang, kalau kita bicara tentang Barcelona, ya, suka tidak suka, nggak bisa hanya sekedar menang aja. Tapi, harus bermain bagus dan cantik. Nah, tapi, kalau kita bicara di dalam dunia sepak bola, teman-teman, ada yang namanya siklus. Siklus itu apa? Ini yang sudah sering aku dengar, ya, ketika aku bertukar pikiran sama Coach Dejan Antonik, kemudian Coach Eduardo Almeida, pelatih Arema. Coach Dejan Antonik itu pelatih Versi Bandung, pelatih Tim Nasongkong, kemudian Coach Jackson Ebtiago. Terkait tentang siklus. Ada kalanya suatu tim tersebut, siklus permainannya itu di atas. Kemudian, yang bawah ini mengikuti siklus tim tersebut untuk mengadaptasi gaya permainannya dan ini dilakukan oleh Barcelona bersama Pep beberapa waktu yang lalu. Yang bawah mengikut, nih, semua ke Barcelona. Kemudian, siklus tersebut peralahan turun siklus Barcelona, gaya permainannya, teman-teman, ya. Naiklah siklus counter pressing yang dimainkan oleh Jurgen Klopp yang diadopsi oleh banyak pelatih. Dan di momen tersebut, Pep Guardiola juga yang sebelumnya menggunakan siklus yang biasa dimainkan oleh Barcelona ball position, teman-teman. Pep Guardiola pun akhirnya mengikuti Jurgen Klopp. Jadi, artinya di sini perlu juga pada akhirnya Barcelona bersama Xavi Hernandez mengadaptasi beberapa hal yang memang mungkin di era sekarang ini butuh juga dimainkan oleh Barcelona. Memang kalau kita bicara tentang Barcelona, teman-teman, kita pun harus melihat jauh ke belakang. Sulit memang ketika pelatih ingin merubah, ingin mengambil inisiatif secara frontal merubah permainan Barcelona, pelik juga bagi pelatih tersebut. Beberapa waktu yang lalu, Victor Paldes, mantan keeper Barcelona, menjadi pelatih usia muda di Barcelona, ini udah sering aku sebut-sebut, ya, rubah permainan Barcelona dengan pola 4-4-2. Dan pada saat itu langsung dipecat karena tidak sesuai dengan garis lamasia, garis DNA Barcelona. Tapi, kalau kita bicara tentang apa yang terjadi sekarang, teman-teman, memang perlunya proses bagi Xavi Hernandez. Di media-media sosial, fans-fans Barcelona yang di internasional, teman-teman, itu tetap mereka mengapresiasi Xavi Hernandez. Dan di situ juga mereka secara konstruktif mengkritik. Mengapa Xavi Hernandez pelatih yang masih muda, dia harus memiliki tingkat kematangan dengan seiring berjalanan waktu ia bersama Barcelona. Ketika ia sudah matang, ia tahu kapan harus mengambil keputusan instingnya bermain. Nah, di pertandingan ini, itu tidak bisa dimainkan secara optimal oleh Xavi Hernandez dari babak 1 ke babak kedua. Nah, di babak kedua, teman-teman, ada miss yang terjadi, khususnya ketika build-up dilakukan Barca dari Ter Stegen. Nah, Ter Stegen pada akhirnya sering melakukan long pass, long pass, long pass ke depan. Mengapa? Karena 3 pemain dari Celta Vigo siap menutup Busquets Gavi yang ingin menjemput bola ke belakang. Di sisi lain, teman-teman, 2 pemain depan Celta Vigo pun melakukan pressing tinggi ke depan. Dan akhirnya bola tersebut digeser oleh Ter Stegen ke sektor kiri. Dan itu banyak terjadi, Busquets Gavi tak mampu keluar dari tekanan pemain-pemain Celta Vigo. Nah, ketika kita bicara mengapa seorang pemain tersebut nggak mampu keluar dari tekanan. Nah, salah satunya terkait tentang intelijensi. Bagaimana pemain tersebut men-screening pemain-pemain lawan dan mencari posisi, kembali ke posisi. Ini yang digarisbawahkan oleh Safi Hernandez dan Pep Guardiola. Arteta pun permainan-permainan posisi yang selalu mereka gaung-gaungkan. Nah, ketika Barcelona nggak nyaman lagi mem-build-up seperti biasa, kalau pemain-pemain Celta Vigo sudah berhasil memainkan pola 4-1-3-2 mereka dengan optimal, teman-teman, Barcelona nggak memiliki opsi untuk merubah agar bisa keluar dari tekanan Celta Vigo. Dan akhirnya sampai babak kedua, skor akhir 1-0. Oke lah, mungkin sampai sini aja, teman-teman. Aku setuju dengan pernyataan dari Frankie De Jong. Game-game seperti ini akan sangat menentukan untuk meraih gelar La Liga, teman-teman. Karena kita berkaca juga, Man City juga ada kok, bermain buruk tapi menang. Tapi Pep di Man City, tekanannya itu, pressure-nya itu nggak seperti Barcelona. Mengapa? Barcelona tentunya kalau bisa main cantik menang setiap saat. Nah, hal-hal seperti inilah ya bedanya mungkin dari sisi fans arus bawah, kalau Pep bersama Man City, Safi bersama Barcelona. Mungkin Pep juga ketika di Barcelona di era sekarang dengan tekanan arus bawah fans yang sangat luar biasa, teman-teman. Bisa juga mungkin under pressure karena tekanan di media sosial yang sangat luar biasa. Oke, mungkin sampai sini aja dulu video, teman-teman. Semoga kalian suka. Bye.